Halo guys, jumpa lagi di Macemanga, sesuai yang udah gue janjikan ya, gue bakal nge-review komik Dragon Ball Super di episode kali ini. Jadi sorry banget ya buat yang udah nge-request review komik ini sejak lama, baru kali ini gue sempet ya. Oke, jadi kita mulai aja ya. Dragon Ball Super, gue bisa bilang di Indonesia itu ada 3 komik yang pasti semua orang tau ya. Yang pertama itu Doraemon, yang kedua itu Detektif Conan, dan yang ketiga itu kemungkinan adalah Dragon Ball ya. Nah, komik ini itu bisa dibilang lanjutannya Dragon Ball ya, Dragon Ball Super oke. Nah, kalau dari cover, bisa gue bilang komik ini itu cukup spesial ya. Covernya itu seperti Dr. Stone ya, dia itu bagiannya dove, tapi ada bagian yang dikasih laminasinya nih. Gue gak tau kalian bisa lihat atau enggak, ini di kamera ya. Pokoknya ini ada kayak gini, bagian laminasinya itu keren lah pokoknya ini, mantep lah jadinya. Nah, bagian judulnya juga ini jadi mengkilap gitu. Bagus ini sentuhannya gitu ya. Nah, yang spesial ini dari komik ini tuh adalah seperti komik Dragon Ball aslinya ya, bagian samping bukunya. Gue sangat suka banget. Karena bagian samping bukunya itu ada artwork yang nyambung. Luh, nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, nanti nyambung gitu ya, sampai ya berikutnya atau gimana, intinya nyambung bagus gitu. Jadi, mantep ya ini ya. Dan karena ini komiknya kualitas premium, jadikan buku komiknya rada tebel gitu. Jadi sih ininya itu bagus, gak kayak Seven Deadly Sins yang gue bahas kemarin. Bagus ada cover sampingnya, tapi kan sempit. Nah, kalian lihat ya nih, ini adalah Dragon Ball yang versi kertas korannya ya. Lihat tuh. Ada bagian sampingnya juga, tapi kan karena kecil jadi aneh gitu kasarnya gitu. Tapi Dragon Ball Super ini tidak ya bagus ya. Artworknya ini sama seperti gambar di versi Jepangnya. Intinya ya, artwork Dragon Ball aja keren dan bagus, gak ada komplain ya. Bagian belakang seperti biasa, rangkuman cerita dan pasti ada gambar tokohnya juga, tokoh karakter ya. Jadi, bagus. Dan yang spesial lagi adalah harganya ya. Harga komik ini cuma Rp40.000. Dan bisa gue bilang, itu-itu sangat murah. Kenapa sangat murah? Karena komik ini itu ukurannya di atas versi reguler yang biasa ya. Maksud gue reguler itu seperti Black Lover. Tuh. Ya, kalian lihat. Black Lover. Rian. Lihat nih. Nah, kan ini kan komiknya itu bisa dibilang komik ukuran kecil. Tapi harga mereka, Black Lover Rp40.000. Free Iron Rp45.000. Jadi, Dragon Ball Super ini komiknya itu seukuran dengan, ya, blue lock gitu. Tapi harganya kan kalau blue lock Rp45.000, ini masih Rp40.000 ya. Ini jadi bisa gue bilang, ini cetakannya bagus dan murah. Itu ya. Dan kalau kalian mau beli versi luar negerinya, saat ini versi Vizmedianya itu udah keluar sampai nomor 17. Dan versi Jepangnya udah keluar sampai nomor 19 ya. Jadi, nggak beda jauh. Menurut gue sih ya, kalian nggak usah beli versi Inggrisnya lah. Karena, bener deh. Versi Indonesia-nya ini cetakannya udah bagus, ukurannya udah pas. Jadi, nggak ada kekurangan menurut gue di versi Indonesia ini. Dan karena ini komiknya tentang pertarungan, jadi nggak ada sensor-sensoran lah. Itu mengenai harga dan cover. Sekarang kita masuk ke dalam artwork ya. Nah, artworknya gimana? Seperti yang gue bilang, ini artworknya Dragon Ball. Jadi, udah pasti bagus ya. Bagus gambarnya. Bagus adegan pertarungannya. Tapi, perlu gue kasih tau bahwa ini komik Dragon Ball. Tapi, yang ngegambar itu bukan Akira Toriyama ya. Yang ngegambar itu Toyotaro. Jadi, si Akira Toriyama ini masih ngasih plot cerita. Masih ngasih garis-garis besarnya itu intinya ya. Nah, yang ngegambarnya, yang mikirin adegan pertarungannya gimana ya, adalah si Toyotaro. Dan bisa gue bilang, si Akira Toriyama itu pinter banget milih tukang gambar ya. Karena, bisa gue bilang, gambarnya dia dengan si Toyotaro itu bener-bener mirip. Ya, bagaikan pinang di belah dua. Aduh, apa sih? Ya, intinya bener-bener mirip ya. Tapi, tetap semirip-mirip apapun, pasti ada perbedaan ya. Perbedaannya, sebentar, gue mau bahas lah. Nah, perbedaannya bisa gue bilang kalau gambarnya si Toriyama lebih kasar gitu. Bukan dalam artian jelek ya. Tapi, nih, ini komik Dragon Ball yang zaman dulu. Karakternya bisa dibilang kayak, bisa gue bilang latar belakang, kalau masalah latar belakangnya gitu, si Akira Toriyama lebih bagus ya. Dia lebih mikirin background-background pertarungannya kayak gini tuh, ada batu-batunya digambar. Kalau si Toyotaro, lebih kayak, lebih rapih gitu. Lebih polos, jadi kurang, kurang natural kesannya. Kalau kayak Dragon Ball gini, gambarnya bener-bener kayak natural gitu gambar background gitu. Ini tuh, kayak gini ya. Si Toyotaro kurang bagus. Cuma kalau dari penggambaran karakternya, bisa gue bilang bener-bener mirip banget ya. Apakah kalian pilih di belah dua. Jadi, kalau kalian yang penggambar Dragon Ball, gak usah khawatir. Karena gambarnya mirip banget. Sekarang si Toyotaro ini, kayak gue kasih lihat. Ya, kemiripannya. Lihat tuh. Tuh, adegan battle-nya juga mirip dengan versi Dragon Ball yang zaman dulu ya. Jadi, panel itu detail gitu pertarungannya. Pas si musuh mau mukul, digambar per panel tuh. Kayak gini menghindarnya apa. Ini bener-bener mirip dengan gaya gambarnya Akira Toriyama. Makanya si Akira Toriyama juga bilang, emang gak salah dia pilih orang. Karena bagus gambarnya si Toyotaro ini. Nah, seperti ini adegan pertarungan yang lagi yang lain tuh. Jadi ini, kalian seperti bener-bener lagi nonton animasi gitu guys. Tuh, detail banget gitu. Adegan pertarungan, tonjokannya, apanya. Tuh, kayak gini ngehindar gitu. Ya, jadi bagus banget. Tapi, itu juga mungkin kekurangan bagi beberapa orang ya. Karena, kan ini detail pertarungan detail banget nih. Kalian baca komik ini bakal cepet banget abisnya deh. Ya, jangan dibandingin sama komik seperti Detective Conan, Death Note. Karena kalian kan tuh pada tulisan gitu. Jadi, kalian mungkin satu komik Dragon Ball Super ini 15 menit, beres lah kalian baca lah. Soalnya, emang pendek tulisannya gitu. Ini syarat dengan pertempuran ya. Ciri has Dragon Ball lah ya. Nah, tuh. Gambarnya tuh bagus banget tuh. Tuh, kayak gini artwork-artworknya gini. Wah, bener-bener mantep dah. Intinya, jadi intinya artworknya ini gak bakal bermasalah buat kalian yang suka Dragon Ball. Loh, kalau gak suka Dragon Ball, maksudnya kalau gak pernah baca Dragon Ball gimana, kan? Nah, itu dia. Sekarang kita masuk ke cerita ya. Gue sangat tidak merekomendasikan komik ini buat kalian yang gak pernah baca Dragon Ball. Atau gak tau endingnya. Nah, karena ceritanya itu sudah gue bilang lanjutan dari Dragon Ball yang jadul. Jadi, kalau kalian gak baca Dragon Ball yang jadul, kalian bakal bingung gitu. Loh, ini karakter siapa? Ini karakter siapa? Ini karakter siapa? Jadi, gak bakal ada ikatan emosinya lah atau gimana lah. Soalnya ini komiknya bukan cerita yang mendalami karakter. Karakternya udah didalami di seri yang sebelum ini gitu. Jadi, komik yang ini fokusnya pada pertarungan gitu maksud gue. Jadi, kalian baca dulu dah komik Dragon Ball yang sebelumnya. Kalau kalian belum pernah baca ya, baru kalian lanjut ke Super. Kalau belum pernah, no, no, no. Sangat tidak gue rekomendasikan. Dan cerita di komik Dragon Ball Super ini juga gak lengkap. Apa maksud gue gak lengkap? Karena kalian tau sendiri kan, ini Dragon Ball Super ini ada kayak film di bioskopnya. Nah, cerita di film di bioskopnya itu gak dimasukin ke sini gitu. Jadi, kalian kayak tadi yang gue kasih lihat mana ya. Nah, di nomor 9 ini. Ini itu ada The Movie-nya. Si Son Goku gitu lawan Broly. Tapi di sini gak diceritain kayak di skip aja. Jadi, kayak time skip gitu. Gitu, ya maksud gue. Jadi, ya kalian harus nyari-nyari resource di luar manga gitu. Buat ngelengkapin ceritanya. Cuma kalau kalian skip juga, mungkin gak berdampak sih. Karena karakter ini gak keluar lagi di komik Dragon Ball ini. Sementara ini ya, sampai saat Jepang ini. Gue gak tau kalau ke depannya bakal muncul si Broly di komik. Cuma ya intinya begitu lah. Intinya, kalian bener-bener harus kenal sama universe-nya Dragon Ball ini gitu. Buat ceritanya ya. Dan ceritanya ini bisa dibilang. Kan kalau Dragon Ball yang lama itu ceritanya panjang ya per arc gitu. Kayak dulu yang orang Seiya itu volume 17. Radit sampai Vegeta aja udah berapa? Empat volume gitu. Sampai Frieza itu panjang gitu per arc. Itu bisa 5 sampai 6 volume baru selesai satu arc gitu ya. Tapi kalau yang Dragon Ball Super ini cenderung lebih pendek ya. Jadi satu cerita itu kira-kira 3-4 volume gitu ya. Jadi lebih rileks lah bacanya gitu maksud gue ya. Dan bagus-bagus aja pertempurannya. Cuma kalau kalian tanya kekurangannya apa bisa gue jawab kekuatannya kacau ya. Power scaling-nya ya. Kalian tau lah kalau kalian penggemar Dragon Ball yang paling kuat kan ya. Goku sama Vegeta kan. Tapi di komik ini itu kayak maksain gitu. Ibaratnya gimana ya? Kayak karakter gini. Nah ini udah gue tandain tadi. Ini karakter gurunya Goku ya. Waktu kecil. Dan ini Goku ini kesulitan banget ngelawan ini musuh si Jiren. Tapi si kakek gurunya ini bisa ngimbangin. Gue tau intinya kalah juga. Cuma maksudnya di komik Dragon Ball lama itu power scaling-nya gini nih ya. Manusia, dia ini manusia bumi. Kalau kasarnya daya tempurnya berapa? Kalau kita masih ya buat intinya daya tempurnya itu 300 lah. Taruh 300. Kalau buat di Dragon Ball zaman dulu. Si Jiren ini buat ngalahin si kakek ini. Tinggal dihembusin nafas juga langsung kalah kayaknya. Pake kelingking kasarnya gitu. Cuma disini mereka bisa bertarung sengit. Dan ada adegan juga go. Krilin. Krilin juga emang gak masuk hitungan. Cuma dia salah satu manusia bumi terkuat. Dia bisa terluka kena peluru gitu. Itu di komik ini jadi kayak konyol gitu. Ini komik bukan komik realistis gitu ya. Karakterisinya tuh kuatnya kuat gila bisa ngancurin planet. Tapi ketika sedang lengah gitu. Ya jadi intinya kekuatannya rada kacau gitu. Gitu aja sih yang gue rada komplain di komik Dragon Ball Super ini. Nah ya. Kesimpulannya gimana? Seperti yang udah gue bilang. Kalau belum baca Dragon Ball yang lama. Jangan baca atau jangan coba-coba koleksi Dragon Ball Super. Karena kalian bakal super. Eh pusing. Kok bakal super? Ya bakal pusing ya. Jadi baca dulu yang lama. Dan kalau kalian suka. Ya koleksi Indonesia aja. Karena koleksinya yang Indonesia ini juga udah cukup bagus ya. Tetapi ya gitu deh. Sampai saat ini komiknya belum tamat. Di Jepang baru 19 volume. Dan 1 bulan itu cuma keluar 1 chapter. Jadi ya kalian bakal nungguin cukup lama nanti sih ke depannya menurut gue gitu ya. Karena ya terbitnya mungkin 3 bulan sekali. 4 bulan sekali baru terbit 1 volume. Itu aja sih concern dari gue. Dan ke depannya juga arahnya masih belum kelihatan tamatnya maunya gimana atau gimana lah. Ya itu kekurangannya menurut gue itu. Kekuatannya rada-rada kacau lah intinya. Dan yang berperan besar ya cuma Goku sama Vegeta. Goku sama Vegeta. Mungkin ke depannya ada perkembangan baru atau gimana. Cuma ya sementara itu ya begitulah ceritanya gitu ya. Jadi ya komik ini sangat gue rekomendasiin buat pecinta Dragon Ball ya. Tapi buat pecinta Dragon Ball gue rasa kalian bakal. Ya buat pecinta Dragon Ball ya kalian bakal nilai ini mungkin 8 atau 9 lah. Tapi kalau kalian gak pernah baca Dragon Ball langsung kesini mungkin kalian bakal kasih ini mungkin 6 atau 7 maksimum. Karena mungkin bingung dan ya begitulah. Maksud gue kekuatannya kayak pusing dan bikin kacau. Gitu deh. Oke deh. Sampai disini aja review Dragon Ball Super kali ini. Like video ini kalau kalian suka dan juga pastiin subscribe biar gak ketinggalan review manga dan ya review manga berita manga berita anime dan yang lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.